Pemirsa Tim Macan Polresta Jambi dan Polsek Pasar mengamankan seorang spesialis pembobolan rumah di Kota Jambi. Tidak tanggung-tanggung pelaku bahkan sudah beraksi di 13 TKP di Provinsi Jambi. Berbagai barang elektronik dan rumah tangga ini merupakan hasil pencurian dan pemberatan yang dilakukan oleh spesialis pembobol rumah, Midun, warga jelutung Kota Jambi tak berkutik. Satiamankan Tim Macan Polresta Jambi dan Polsek Pasar karena telah beraksi melakukan pembobolan rumah sebanyak 13 kali di Kota Jambi dan sekitarnya. Dari pengembangan polisi setidaknya Midun telah beraksi di satu TKP di Kecamatan Pasar, tiga kali di jelutung, empat kali di Kota Baru, dan satu kali di Mendalo. Dari pengakuan tersangka uang hasil pencurian itu digunakan untuk membeli narkotika dan bermain judislok. Sudah lama pakenya Pak? Sudah lama ini penjudi main? Jadi kecanduan sudah? Menang terus atau kalah? Menang terus ya Pak. Kasat reskim Polresta Jambi, Kompol Aprito Marbaro mengatakan, saat beraksi pelaku bermain seorang diri dan mencari target rumah korban yang tengah dalam keadaan kosong. Hasil pengembangan kita pada saat melakukan penangkapan dan peperiksaan, didapatkan bahwa pelaku melaksanakan pencurian pada 13 TKP yang berada di Jambi. Yang diantaranya yaitu di Jurutung, 3 TKP, di Kota Baru, 4 TKP, Telanai, 3 TKP, Mendalo, 4 TKP. Atas perbuatannya pelaku akan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjar. Dimas Senjaya, Cek TV, Melaporkan.